Halo sang pengamat, kembali lagi di channel pengamat gagal Kali ini kita akan mengamati bagaimana bisa sebuah penjara di Belanda bangkrut seperti di berita ini Pemerintah Belanda terpaksa menutup puluhan penjara karena kekurangan stok penjahat Hingga awal tahun ini pemerintah Belanda sudah menutup 27 penjara akibat minimnya angka kriminal Tahun lalu agar penjara Belanda tetap beroperasi, Norwegia diperbantukan untuk menyumbang seribu orang tahanannya Bung Roky Gerung pernah mengatakan salah satu teori seperti ini di acara debat Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner Dia menulis buku tentang economic analysis of law Jadi acuan seluruh dunia 13 kali terbit dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat Itu ucapan diucapkan juga oleh beliau Jadi kalau anda gak ngerti Richard Posner, anda bilang anda lawyer papan atas Bagi Richard Posner anda itu papan yang paling dangkal itu Dan dijawab dengan tegas oleh Pak Rohut seperti ini Omongan yang sembarang menurut Pak Rohut inilah cara yang digunakan Belanda agar mendapatkan keuntungan dari penjaranya Teori yang diungkapkan oleh Bung Roky ini sebenarnya bisa berdampak besar bagi suatu negara Contohnya saja seperti di Belanda Praktik pada teori ini bisa membuat penjara gulung tikar alias bangkrut Bahkan bisa disewakan ke negara lain yang membutuhkan penjara untuk tahanannya Tentu ini adalah bangkrut yang sangat membanggakan dan menguntungkan Teori analytic economy of law dari terjemahan kata-kata tersebut bisa diartikan sebagai analisis ekonomi dari segi hukum Lalu kenapa teori ini bisa membuat penjara di Belanda sepi Economic theory of law atau lebih tepat disebut dengan analisis ekonomi terhadap hukum The economic analysis of law Analisis ekonomi terhadap hukum Dalam hal ini dimaksudkan sebagai sebuah pendekatan Yaitu pendekatan ekonomi terhadap hukum Atau dengan kata lain studi kritis terhadap hukum melalui pendekatan ekonomi Bidang analisis ekonomi atas hukum atau yang umumnya dikenal sebagai Economic analysis of law Dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran Jeremy Bentham pada tahun 1789 Yang menguji secara sistematik bagaimana orang bertindak Berhadapan dengan insentif-insentif hukum Dan mengevaluasi hasil-hasilnya Menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial Kemudian dikemukakan lagi oleh Richard Porzner Di bukunya pada tahun 2003 Teori ini menggambungkan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi Jadi, teori ini digunakan untuk menganalisis hukum dari segi ekonomi Jika kita berbicara ekonomi Tentu sangat erat kaitannya dengan laba dan rugi atau keuntungan Teori ini digunakan untuk mencari keuntungan yang positif Untuk negara dari hukum Dengan contoh seperti di Belanda tadi Dan dapat diambil sebagai contoh seperti kasus ini Bisa dilihat Bapak itu dipenjara karena mencuri getah karet yang seharga 17.000 rupiah Jika ini dianalisis dari teori tadi Maka bapak ini termasuk narapidana yang akan merugikan negara Karena pengeluaran negara tidak sebanding dengan tindak pidana yang ia lakukan Kita anggap begini Bapak ini dipenjara selama 3 bulan karena mencuri getah karet seharga 17.000 rupiah Kita anggap selama 3 bulan negara memberikan makanan setiap harinya dengan biaya 20.000 rupiah Jadi, negara mengeluarkan biaya sebesar 1.800.000 rupiah Hanya untuk menghukum rakyatnya yang mencuri getah karet seharga 17.000 rupiah Jika memakai teori ini Maka Bapak ini tidak akan masuk penjara Karena itu akan merugikan negara Dan akan dicadikan hukuman lain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Sekian dulu videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharenya ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!